Halo bosku, bertemu dan berjumpa kembali dengan channel calon dosen channel tentang seputar investasi dan edukasi oke, di siang hari ini kita masih stay dengan membahas tentang OVO di siang hari ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara top up OVO terbaru dengan menggunakan dana jadi saya perhatikan masih banyak sekali orang-orang yang tidak tahu atau orang-orang yang tidak mengerti bagaimana caranya untuk transfer menggunakan dana nah, di siang hari ini saya akan membahas tentang tutorial top up di OVO tapi sebelum lanjut ke videonya, saya ingat kembali buat teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya oke, di sini kita yang bagian menu atas ini ada 4 menu ya ada top up, ada transfer, ada tarik tunai, dan ada history ya nah, kebanyakan orang itu isi saldo dengan menggunakan top up ya, seperti ini nah, di sini ada banyak pilihannya ya ada Alphamart, Indomart, Kartu Debit, ATM, ada internet, ada Grab, Tokopedia, dan Merchant ya di sini belum ada dengan metode kirim atau top up dengan menggunakan dana ya kebanyakan orang menggunakan ATM ya nah, seperti ini nah, benuk menggunakan bank nah, saya akan mencoba merubah ya jadi kita top up OVO dengan menggunakan dana yaitu, teman-teman tinggal buka aja dananya seperti ini nah, ini kebetulan dana punya saya saldonya ada Rp27.887 nah, di sini kita sudah berada di dalam aplikasinya ya ada pindai, isi saldo, kirim, dan minta ya nah, di sini sudah banyak sekali menu-menunya ada pembayaran listrik, kartu kredit, emas ada dana deals, ada buat game, ada pulsa, ada dana golden, ada liat semua ya nah, kebanyakan orang menggunakan kirim ya nah, kita mencoba di sini untuk fitur baru yaitu lihat semua ya seperti ini nah, di sini ini sangat komplit menunya ya jadi kita akan kirim saldo dana ke OVO ya di sini kita pilih, kita pelan-pelan oke nah, di sini banyak sekali ya nah, teman-teman pilih yang namanya top up ya nah, yang seperti ini yang atas yang saya lingkari saldo digital ya oke nah, setelah itu kita pilih mana yang mau kita isi saldo ya atau kita top up atau mau AstraFi atau Gopay OVO atau SopiPay ya kita pilih yang OVO ya, di sini pembelian terakhir saya di nomor saya yang 0823 ya senilai Rp33.000 ini saldo saya ya nah, di sini kita memasukkan nomor yang mau kita top up atau isi saldo ya kita masukkan saja nomornya oke setelah itu setelah itu kita masukkan nominal top up ya di sini minimalnya adalah Rp10.000 ya oke nah, di sini ada keterangannya biaya isi saldo OVO sebesar Rp1.000 akan dipotong langsung dari saldo OVO kamu ya, oke di sini kita cek lagi sudah oke sekarang kita tekan lanjutkan oke di sini sudah ada keterangan ya untuk harganya Rp10.000 dan biaya adminnya Rp999 ya jadi kalau kita menggunakan fitur yang di menu utama itu kenanya bisa Rp2.500 kita tekan saja konfirmasi oke disini kita tekan konfirmasi bayar oke setelah itu jangan lupa kita memasukkan kata sandi atau kode pin kita oke ini pembayarannya sudah berhasil ya oke kita cek detail oke transaksi berhasil ya dengan total Rp10.900 ya oke setelah itu kita buka saldo OVO kita ya oke disini saldo saya tadi Rp30.000 kita masukkan pin dulu oke ini saldo saya Rp30.000 ya belum bertambah coba kita refresh oke ini sudah masuk Rp9.000 ya jadi tadi dipotong biaya admin Rp1.000 ya bosku jadi sangat gampang sekali ya nah oke mungkin video ini cukup sampai disini ya nanti buat teman-teman yang request ingin di review aplikasi apa bisa ditinggalkan jejak di kolom komentar ya bosku oke terima kasih